assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau sabar semuanya saya sekarang berada di lokas sana Taman Indah di Ciamis bagaimana kondisinya sekarang karena tetap saja berbeda kondisi start sekarang dengan yang dulu karena sekarang sudah direpitalisasi direhap jadi lebih cantik nah bagaimana keadaan sekarang kita akan melihat kedalam ya cekidot ini adalah bagian depan dari Taman lokas sana Ciamis yang berbatasan langsung dengan jalan nasional dari pengantaran ke Tasikmalaya ini adalah gerbang pertama tapi ini untuk jalan kaki tidak bisa masuk bagi pengguna sepeda motor maupun mobil karena jalannya bertanggap undang-undang dan ini adalah tulisan Taman lokas di sana nah ini begitu indah dicet dengan warna keren begini sehingga sangat enak dilihat dan kita akan menuju jalan atau gerbang masuk yang landai yang bisa masuk mobil maupun sepeda motor nah ini dia jalan atau gerbang masuk bagi pengguna sepeda motor pejalan kaki maupun pengguna mobil nah disini langsung disambut dengan protokol kesehatan COVID-19 yaitu memakai masker cuci tangan pakai sanitizer dan jaga jarak ya dan ini dibangun di sebelah utara dari Taman lokas sana ini bangunan untuk nongkrong ada kursi-kursi dari besi berjajaran di pinggir tuh sekarang sekali dan ini bangunannya yang beratap untuk nongkrong bagi mereka yang hobi nongkrong sambil jajahan karena disediakan di sebelah sana kode-kode kita bisa memilih berbagai makanan yang tersedia ada makanan tradisional ada warteg ada minuman dingin ada kopi dan sebagainya ya saya mencoba untuk beli minuman dingin ini murah yang murah meriah saja ini ada syukro tua banyak syukro ini jadi bisa nonton sambil minum air tinggal dingin sambil makanan camilan makan camilan seperti syukro ini kalau ini apa aja ini ya beli apa ini minuman saja lah nah ini tempat duduknya keren berkelompok-kelompok satu meja bisa untuk enam orang ini ya nongkrong bersama keluarga atau bersama teman dan ini ada hiasan lingkaran di depan tempat nongkrong sambil ngopi sambil makan camilan kita bisa melihat ke jalan dan ini pemandangan mereka-mereka yang sedang nongkrong ada yang sambil ngerokok ngopi sambil ngecas ape casan pun ternyata ada disini disediakan colokan maksudnya nah itu ada yang baru buka itu kode kopi nah ini teman-teman ada yang lagi nongkrong santai bersama teman-temannya kalian pun kalau ada yang mau nongkrong baik sore hari maupun pagi hari dipadubula pada hari Minggu bisa datang ke sini bersama teman maupun bersama keluarga saya akan melanjutkan jalan-jalan melihat-lihat taman lokasa ini lebih detail ke dalam lebih dekat ya dan ini berjajar motor tempat parkir yang sangat luas ini motor puluhan ratusan pun Insyaallah masuk ini jadi nyaman-nyaman saja Insyaallah dan itu terlihat ada tempat climbing tempat panjat tebing yang bagi mereka yang hobi menguji adrenalin untuk membanjat tebing dan disini ada orang-orang khusus yang profesional yang membimbing dan mengawasi sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan dan terlihat anak-anak muda yang hobi untuk panjat tebing itu ada yang bergelantung dua-an satu orang laki-laki satu orang perempuan nggak tahu lagi ngapain ini di atas itu ya mungkin lagi ngecat mungkin kalau saya matakut ini pencet tebing kayak gini malah males tapi bagi kalian yang hobinya pencet tebing silahkan kesini untuk menguji adrenalin mencoba naik ke atas Hai dan ini view klub Taman Lokasana ini jalan di pinggirnya untuk trek atau jalur jogging baik untuk lari pagi lari siang maupun lari sore boleh saja ini cukup luas dua putaran pun bisa haheho bisa langsung berkering dan di tengah sana mereka yang sedang berlatih karate dan ini mungkin para pemula karena belum memiliki seragam mudah-mudahan mereka terus berlatih karena akan berguna untuk menjaga kesehatan ataupun untuk pembela dirinya dalam kondisi tertentu kita akan melanjutkan jalan-jalannya menuju panggung di sana yang berwarna ungu ini dengan tangga putih dari besi kita akan mencoba naik ke atas ya mudah-mudahan boleh dan tidak ada yang sedang melaksanakan acara di panggung jadi mungkin agak luasa kalau kita mereview panggung di Taman Lokasana yang terlihat luas ini anak-anak yang sedang jogging dan anak-anak yang sedang berlatih karate begitu antusias mudah-mudahan mereka tetap sehat dan memang lebih baik seperti itu daripada melakukan hal yang negatif ya lebih baik belajar karate di samping untuk kesehatan tubuh juga untuk menjaga diri dia masanya akan datang nah ini dia tangga dari besi yang ke atas kita akan mencoba untuk naik ya anak-anak tangga ini satu demi satu dan inilah akhirnya sampai ke atas panggung lah punya sekali ini cukup banget untuk penyenggel penyelenggaraan grupen luas ini grupen senasional pun cukup ini di panggung ini dan ini view dari atas panggung di atas panggung lokasana keren banget ini saya sedang berada di atas panggung Taman Lokasana ini panggungnya luas banget nih untuk penyelenggaraan wayang cukup cukup banget deh wah luas tuh banyak yang lagi olahraga mereka yang sedang belajar karate anak-anak belajar karate agar tubuhnya sehat dan bisa menjaga diri oke kita jalan-jalan selanjutnya ke bawah lagi ya oke kita akan segera turun menurungi tangga satu persatu ini waduh sambil memegang kamera cakut jadu juga ini harus berhati-hati kebayang kalau ada orang yang ujung-ujung di juralit ini tangga lokasana wabisa jadi viral nah alhamdulillah nyampe bawah nah ini dia tangganya woi cukup curam hati-hati kalau naik turun tangga ini ya dan kita akan melanjutkan perjalanan mereview Taman Lokasana Ciamis mungkin bagi kalian yang khususnya bagi warga Ciamis yang belum pernah ke sini dan tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang ini dia kita review dan akhirnya mungkin dari kalian yang akan ke sini silahkan setelah melihat video ini Oh Taman Lokasana ternyata indah juga ya Taman Lokasana ternyata ada pututnya ada tempat nongkrongnya ada tempat joggingnya ada tempat latihan karate ada bola basketball bisa datang ke sini mungkinnya lebih lebih menarik dan lebih enak berbola raga di sini Hai dan ini jalur alutrek untuk jogging sebelah kemana ini timur ya lebih rimbun dengan pepohonan sebelah kiri dan kanannya banyak pepohonan yang hijau Hai keren banget ini jadi kalau cuaca panas agak sedikit terduh kalau di sini ya Nah ini tempat sampah pun berjejer mudah-mudahan kita sepi warga masyarakat pun ikut merawat Taman Lokasana ini dengan membuang sampah pada tempatnya Oke kita akan berjalan-jalan lagi dan menuju kembali ke tempat nongkrong atau food good di sebelah utara Taman Lokasana Alhamdulillah ini di sini bersih ya bersih tidak ada sampah yang berserakan Alhamdulillah masyarakatnya banyak yang sadar akan pentingnya kesehatan dan pemerintah juga menyediakan berbagai tempat untuk membuang sampah motor pun dengan nyamannya bisa parkir di parkir api parkiran yang sangat luas ini tuh banyak dan disini terbentang besar poster tentang protokol kesehatan COVID-19 himbauan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Corona bagi warga masyarakat dan ini adalah besi tempat duduk ah kita duduk dulu ya capek istirahat dulu Nah kita duduk dulu karena tadi capek sudah jalan-jalan mengitari Taman Lokasana dan jangan lupa kepada kalian yang menonton video ini terima kasih jangan lupa subscribe klik dan share di media sosialnya punya sih kita berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh